Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3. Membawa hand sanitizer berukuran kecil dan refill minimal 1 liter 4. Membawa vitamin C dan E dan madu untuk imun tubuh selama masa pandemi 5. Membawa alat makan sendiri diantaranya 6. Biring, sendok, gelas, alat mandi sendiri, handuk, sabun mandi, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi 7. Serta wajib membawa ember masing-masing 6. Dan jangan lupa memeriksa kebutuhan dan perlengkapan masing-masing Serta menempelkan identitas santri di kaca mobil Setelah tiba di pesantren, ketika memasuki gerbang utama akan diadakan pemeriksaan Di antaranya adalah pengecekan identitas santri yang sudah ditempel di kaca mobil Pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan kendaraan dengan disinfektan Santri dengan suhu normal kurang dari 38 derajat dipersilahkan masuk Dan dihimbau kepada seluruh wali santri dan santri dilarang turun dari kendaraan Sampai dipanggil oleh petugas Kendaraan menuju ke tempat penurunan barang Santri diperbolehkan turun untuk mengisi daftar hadir dan memakai hand sanitizer Setelah itu, santri menurunkan dan membawa barangnya dengan dibantu petugas Seluruh barang santri akan disterilisasikan oleh petugas Setelah menurunkan barangnya, santri langsung berpamitan dengan keluarga Dipersilahkan wali santri untuk kembali ke rumah masing-masing Setelah itu, santri diarahkan ke tempat pemeriksaan di aula SDIT Menuju ke bagian kesehatan guna diadakan rapid test Sambil menunggu hasil rapid test, santri menuju stand pengasuhan Dengan membawa surat keterangan sehat, surat karantina mandiri selama di rumah Surat pernyataan orang tua atau wali bersedia menyerahkan kembali putranya ke pesantren Yang sudah bermaterai dan ditanda tangan Bagi santri yang dinyatakan reaktif, tidak diperkenankan untuk masuk ke asrama Dan akan dikarantina di poliklinik pesantren Bagi santri yang dinyatakan negatif, diperkenankan menuju asrama Tahap akhir, yaitu stand asrama Guna mengetahui kamar baru dan pengecekan barang santri Alat makan Alat mandi Ember Masker Face shield Vitamin Dan madu Setelah selesai pengecekan tahap akhir, santri dipersilahkan menuju kamar masing-masing Sesampainya di kamar, santri dilarang berinteraksi dengan santri lainnya Sebelum membersihkan diri atau mandi dan menaruh pakaian yang telah dipakai ke tas laundry Terima kasih atas perhatiannya dan dimohon kerjasamanya untuk menjaga kesehatan Dan mentaati protokol kesehatan demi kemaslahan bersama Jangan lupa tetap menjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dimanapun Selamat datang di pesantren Darul Muttakin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!